Intro Sidang umum Interpol ke-85 dibuka di Nusa 2 Badung Sidang yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia Dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Isu terorisme dan narkoba menjadi pembahasan penting pada sidang kali ini Sidang umum Interpol ke-85 dihadiri 165 perwakilan negara di dunia Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pidatonya mengaku sangat bangga Bisa berada dalam pembukaan sidang Interpol yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia Karena sangat penting dan bersejarah Sidang Interpol kali ini membahas isu-isu global yang semakin komplek Terkait terorisme, money laundering, dan narkoba Wakil Presiden Jusuf Kala menyampaikan Ucapan selamat datang kepada para delegasi dari seluruh dunia Yusuf Kala mengatakan tugas kepolisian di seluruh dunia sangat berat Karena menghadapi permasalahan yang semakin banyak Sidang Interpol ini diharapkan tidak menjadi sebuah seremoni saja Namun sebagai ajang tahunan yang memprioritaskan pembahasan terkait Cybercrime, terorisme, dan emerging and organized crime Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi serta akses yang mudah Terhadap internet telah membuat penyebaran propaganda Paham Radikalisme dan ekstrimisme kekerasan menjadi lebih cepat Berkenaan dengan penanggulangan terorisme Yang merupakan kejahatan luar biasa Sebagai bagian negara-negara anggota Interpol Kita perlu meningkatkan kerjasama yang lebih menitibrakan Pada bidang informasi intelijen Presiden Interpol, Mireles Balestrasi mengatakan Sidang umum Interpol ini memiliki banyak tantangan Seperti teroris yang menyerang banyak tempat Sidang ini menciptakan peta jalur global kepolisian Indonesia Untuk mengadopsi pendekatan efektif di level global Indonesia yang memilih moto kebenekaan menjadi contoh bagi negara lain Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI Yusuf Kala Melakukan pembukulan gong sebagai pertanda Dimulainya sidang internasional tersebut Rais Wantara dan Yudi Parthasar